Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ya di beberapa tempat sih Aku mau liatin beberapa buah-buahan yang ada di tempat-tempat yang berbeda Yuk ikuti aku teman-teman Nah, yang pertama di depan aku ini ada buah rambutan Nah, tau gak? Ini nih ceritanya aku lagi ikutin suami pergi ngerjain tugas kuliahnya Nah, di pedesaan kebetulan disini ada orang panen Setelah itu aku lanjut lagi cari makan siang Eh, taunya pas mau makan siang aku lihat ada pohon ini nih Pohon buah jambu yang mirip banget dengan buah ceri Dari jauh sepintas mirip dengan buah ceri Tapi pas kita dekat ternyata ini buah jambu Jambunya kecil banget dan cantik banget Aku suka deh liatnya Karena baru pertama kali aku ngeliatin buah jambu seperti ini Aku mau coba ini, buah yang satu ini Kira-kira rasanya seperti apa ya Tadi juga udah izin sama pemilik warung nasi Katanya ambil aja kak Katanya gitu Hmm, nah aku mau coba aja deh Kira-kira kita pilih dulu ya Yang mana Nah, cari yang agak merah Seperti ini Kita coba petik ya Kita coba ya Gimana rasanya Hmm Seperti jambu pada umumnya Dan ini udah hazan teman-teman Nah, sekarang kira next Aku disini pergi ke tempat seperti lesehan ya Gak tau Ini dia tempatnya Keren banget Cakep banget Katanya disini dosennya yang minta pergi kesini Aku ngikut aja sih Nah, aku coba jalan-jalan ke persawahannya Dan disini aku lihat banyak banget Pohon buah kelapanya Selain itu juga disini Hawanya cukup dingin Enak Kalau bersantai disini ya teman-teman Hmm, kita maju sedikit aja deh Aku penasaran nih Di sebelah sana kira-kira ada apaan ya Wah Disini banyak banget aliran air teman-teman Katanya juga air yang disini Dialirkan sampai ke peraya Peraya tuh lombok tengah loh teman-teman Jadi lumayan banyak ya Sumber air disini Coba kita ke sebelah situ teman-teman Nah, ini dia pohon kelapanya Darahnya tuh agak dingin Ini ada pohon jeruk Pohon kelapa Disini juga ada ini ya Kayak tebul loh teman-teman Tapi kayaknya bukan deh Kira-kira pohon apaan Nah, ini dia tempatnya Nah, ini juga ada kelapa Warnanya orange Ada yang bilang Kelapa ini Yang warna orange ini Lebih enak dan Lebih berhasil Tapi menurut kalian gimana teman-teman Kalau menurutku sih Kelapa itu Rasanya sama aja Cuma yang ini Mungkin lebih Manis Ini pohon kelapanya teman-teman Kelihatan segar banget Tapi Lumayan jauh ya Disini banyak semak-semak Jadi gak bisa kita petik Teman-teman Selain itu disini Aku nemuin Buah Nangka Teman-teman Ini nangka Apa bukan sih Agak Kayak Memanjang gitu ya Teman-teman Ini juga ada Pohon apa ini ya Ada buahnya Sepertinya Seperti itu loh Nah aku mau ngasih Liatin kalian Ini pemandangannya Benar-benar indah Di bawah sana itu Ada pedesaan Yang luas banget Bagus banget Keliatannya Dari sini Nah ini lagi Di perjalanan Mau ke Perkebunan Temannya suami aku Ini dia Kebunnya Kebun hutan Yang ada di Tanah Yang namanya Teman-teman Ini kebun hutannya Teman-teman Disini ada Buah Nangka Ada buah Pisang Ada buah Ini juga ada buah Kelapa Durian Jambu Pokoknya Banyak banget Teman-teman Nah teman-teman Ini juga Ada buah Durian Nah Ini Sudah pada Jatuh Cuma yang jatuhnya Kok kecil-kecil Gini ya Teman-teman Ini Ini Namanya gagal Kalau kecil-kecil Seperti ini Terus sudah berjatuhan Ini namanya gagal Teman-teman Nah ini juga ada Yang lumayan besar Bukan lumayan besar sih Agak Agak besar Agak besar Daripada yang tadi Kecil Nah ini dia Pohonnya Teman-teman Nah kita buang Disini aja ya Ini juga ada Buah Coklat Cuman coklatnya Gak tau nih teman-teman Buahnya Gak keliatan Dari tadi Wah banyak banget Bambu Bambu Pokoknya tempatnya Disini rimbun Banget Tuh Nah ini lagi Metikin buah Buah kelapa Wow Memang kebiasaan Memang udah kebiasaan Ini diputar-putar Terus dijatuhin Buah Kelapa Mudanya Karena disini Kelapanya Gak terlalu tinggi ya Aduh Jatuh Aduh Mari teman-teman Mau Sampai jumpa. Nah teman-teman Kali ini sampai sini dulu ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Dadah, Assalamualaikum